Bangkitnya ajaran Sanatana Dharma, umat Hindu melakukan upacara Wodar Hayuning Penataran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebut tahun, kerajaan-kerajaan Hindu subur di Jawa. Sampai datangnya Islam di abad ke-15. Tetapi di tahun 1970-an bangkit kembali sebuah gerakan Hindu yang menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Agama Hindu bahkan mendapat lebih banyak pengikut di saat negara sedang menghadapi berbagai krisis terutama di Jawa. Pusat politik di Indonesia. Selamat tahun sahabatku, Jahadharma yang budiman. Perlu kita ketahui bersama, banyak orang Jawa masih mempertahankan kepercayaan warisan tradisi Hindu selama berabad-abad. Hingga sampai sekarang sebenarnya ajaran Sanatana Dharma warisan leluhur masih dijalankan oleh masyarakat Jawa. Nah, sekarang mulai kita menyimak terkait umat Hindu menggelar upacara Wadar Hayuning Penataran di Belitar. Nah, perlu diketahui, para kaum spiritual Hindu yang ingin bangsa Indonesia kembali berjaya menggelar upacara Wadar Hayuning Penataran. Sesaji Wilujengan, Nagari ini berada di Komplek Candi Penataran Belitar, Jawa Timur. Sahabatku, di sini umat Hindu saat melakukan upacara Wadar Hayuning Penataran sesaji Wilujengan, Nagari dihadiri umat Hindu seluruh pelahan Nusantara. Dan ini dimotori oleh komunitas Purum Spiritual Hindu Kabupaten Kota Belitar. Dan digelarnya ritual sesaji Hayuning Penataran dengan sesaji Mahesa Lawung menggunakan kerbau bule dalam rangka Wulujengan, Nagari Selamatan Negara. Nah, inilah warisan ritual Adiluhung yang berdasarkan tatua-tatua yang sesungguhnya. Ritual ini digelar memohon kepada Yang Pramakawi, Yang Maha Kuasa, agar bangsa ini diingatkan kembali ke jalan Dharma, diingatkan kembali jati dirinya yang sudah dicantumkan dalam Pustaka Suci Weda. Perlu kita ketahui juga, upacara ini sendiri dilakukan sejak jaman kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dan upacara kerajaan ini sempat berhenti di masa Kerajaan Demak Islam selama kurang lebih 30 tahun karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi, setelah 30 tahun, Hindu mulai bangkit lagi dengan ajaran leluhurnya ingat akan jati dirinya dan upacara ini kembali dilakukan. Nah, sahabat dalam kegiatan upacara ini terdiri dari dua tahapan yakni dewayatnya melakukan persembahan suci kepada Yang Maha Kuasa, pitrayatnya menghadirkan roh leluhur secara atman agar ikut mendoakan. Nah, di sini dengan mengambil tema Wadar Hayuning Penataran. Karena Candi Penataran merupakan sejarah anak bangsa yang tidak lekang oleh jaman dan tidak bisa dihilangkan. Inilah bukti sejarah. Sahabatku, Candi Penataran adalah saksi bisu dan saksi nyata bahwa ribuan tahun lalu bangsa Jawa ini telah harum namanya. Nah, jati diri bangsa ini merosot. Oleh karena itulah dasar acara ini digelar. Karena menyikapi dan memandang moralitas anak bangsa sudah lari dari relnya, dari rel dharma. Kemerosotan moral sudah terjadi. Penyimpangan moral kita bisa lihat dirasakan di sana sini dan banyaknya oknum-oknum manusia-manusia adharma. Nah, di sini mengingatkan jati diri bangsa. Sahabatku, perlu kita ketahui. Dalam ritual upacara ini, digelarnya acara ini, di Candi Penataran, sebagai momen kebangkitan kembalinya kesadaran sebagai bangsa Indonesia, kesadaran ajaran di sana tanah darman. Nah, salah satu bukti kemerosotan bangsa Jawa adalah mereka malu memakai bahasa Jawa. Berbusana Jawa, padahal jika kita paham Jawa dari kata art Jawa yang berarti jujur, maka seharusnya saat ini kita malu dengan kondisi sekarang ini. Dan harus berani tampil bahwa inilah jadi diri bangsa yang sesungguhnya. Nah, sahabat, yang menarik dalam upacara Wadar Hayuning Penataran sesaji Wilujungan Nagari adalah Sabta Maharshi Hindu dari Jawa dan Bali yang membentuk formasi Cakra Wisnu. Tahun 2013 yang lalu, ini pernah melakukan ritual seperti ini dengan membentuk formasi Trisula yang juga senjata Mahadewa Siwa. Nah, sedangkan kali ini dalam ritual upacara ini, yaitu menggunakan formasi Cakra yang juga senjata Dewa Wisnu. Nah, sahabatku, Cahaya Dharma. Kalau dalam bangkawan kita, pemutaran roda kehidupan itu namanya Cakram, artinya ia yang tidak ikut memutar roda kehidupan, ini akan tergilas. Kalau tahun lalu kita memohon kekuatan, maka dengan kekuatan ini memutar roda kehidupan, agar tetap mendapatkan tuntunan yang maha kuasa. Nah, Sama tahun sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, warisan ritual Adiluhung ini, bukan hanya sebatas tradisi, tapi inilah tatwa agama yang sesungguhnya yang memperkenalkan jati diri kesadaran diri sebuah bangsa. Nah, Sama tahun sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, dimanapun berada, semoga dengan ritual sakral ini, yang bisa kita saksikan bersama, makin memantapkan serada dan bakti kita di jalan sana tanah Dharma, dan terkait ritual upacara wadar hayuning penataran ini, menggunakan sesaji wilu jengan, negari ini selalu bisa dilestarikan dan dilaksanakan. Sama tahun sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, salam budaya, salam NKRI, dan ingat akan jati diri kita di jalan Asti Kabrahma, sana tanah Dharma. Salam Cahaya Dharma.